Ingin menjadi manusia berkualitas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. UMS Internasionali Recognize University. Yogyakarta terkenal sebagai kota pelajar. Dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, baik formal maupun non-formal dapat ditemui di kota ini. Mendengar saya, lupa, melihat, saya ingat, melakukan saya paham, menemukan sendiri saya kuasai. Prinsip ini menjadi hal dasar sanggar anak alam atau dikenal salam. Salam merupakan sebuah sekolah alternatif yang terletak di Kampung Nitiprayan, Bantul, Yogyakarta. Didirikan oleh Sri Wahyaningsi dan Toto Raharjo. Dengan bangunan yang ada di tengah persawahan, karena salam meyakini bahwa belajar bisa dilakukan dimanapun. Ini yang membuat salam berbeda dengan sekolah pada umumnya. Pembelajaran di sekolah ini tidak terbatas oleh sekat-sekat kelas maupun seragam. Dalam pendidikan salam, pendidikan dasar dianggap sebagai fondasi penting untuk meletakkan sistem berpikir dan sikap yang terbangun sejak anak-anak. Untuk memahami potensi dan problematika serta realitas kehidupan untuk bekal di masa mendatang. Anak-anak menjalani aktivitas belajar dengan menyenangkan. Sebagaimana yang kita ketahui, pendidikan di Indonesia seringkali membuat anak-anak merasa terkekang. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di salam. Maka dari itu, salam menciptakan ruang bagi anak-anak serta komunitas untuk leluasa melakukan eksperimen, eksplorasi, dan mengekspresikan berbagai temuan pengetahuan dengan memanfaatkan lingkungan di sekitarnya sebagai media belajar. Di mana bumi dipijat, di situ langit disuju. Pepata itu mungkin juga berlaku bagi salam. Anak-anak salam diajarkan untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Di mana keluarga salam juga ikut berpartisipasi pada suatu acara yang sudah menjadi budaya masyarakat setempat. Acara tersebut bernama Pesta Panen Wiwitan. Panen Wiwitan sebuah prosesi untuk menyambut musim panen. Pesta Panen Wiwitan dilaksanakan di area persawahan yang menyatu dengan sanggar anak alam. Kegiatan ini mempunyai tujuan agar anak-anak salam terbiasa dekat dan peduli dengan orang-orang di sekitar lingkungan ia tinggal dan mampu menghargai budaya yang ada. Selain itu, salah satu metode belajar yang menarik adalah bulan presentasi. Bulan presentasi adalah kegiatan pasaran dan pensi yang diikuti oleh anak dan orang tua salam. Dari kegiatan ini, diharapkan anak mendapat pengalaman dan kesenangan sekaligus. Pembelajaran yang dapat diambil yaitu belajar berhitung melalui proses transaksi, belajar budaya mengantri, dan lain sebagainya. Kami menemukan ada empat pilar yang kami lakukan di sini, yaitu pangan, kesehatan, lingkungan hidup, dan keusiaan budaya. Nah, empat hal itu tidak bisa dipisah-pisahkan, jadi itu merupakan satu kesatuan dan itu kami hidupi sampai hari ini. Nah, anak-anak belajar secara real dari kehidupan yang nyata, proses belajarnya melalui riset. Jadi, kami tidak berbasis mata pelajaran. Nah, untuk kelas satu sampai dengan kelas tiga, karena mereka memang masih belajar membaca dan menulis, nah, ini risetnya masih kami lakukan secara kelompok. Nah, ketika kelas keempat sampai SMP, kami mulai kebebasan, mereka sudah riset mandiri sesuai dengan minat mereka masing-masing. Dan kami harapkan ketika SMA, mereka sudah mampu menemukan passion-nya, mampu menemukan sebetulnya apa sih kekuatanku, dan apa sih minatku yang sesungguhnya. Nah, itu yang kami lakukan di Salam, semoga upaya-upaya ini, ini adalah bisa membuat pendidikan di Indonesia lebih baik dan menghantarkan semua orang menjadi dianya sendiri. Bagaimana mereka bisa menjalani hidup dengan sukses dan bahagia. Sejatinya, manusia adalah seorang pemburu ilmu yang mana tidak terbatas oleh usia, tempat, dan waktu. Salam dari Salam Salam dari Salam